Dampak kekeringan dirasakan oleh ratusan kepala keluarga di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Hampir sebulan belakangan sumur mereka mengering dan dibuat kelumpungan untuk kebutuhan MCK. Bahkan warga terpaksa pakai air kali untuk kebutuhan air sehari-hari. Jajaran tandon dan jarikan air di dalam rumah-rumah warga Dusun Nganjukas, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini sudah menjadi pemandangan biasa dalam sebulan terakhir. Dampak kekeringan adalah penyebab dibalik aktivitas warga menanti air lewat tandon berjajar tersebut. Percatat hampir 100 kepala keluarga di Dusun ini harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan pasokan air bersih dari pihak PDAM. Pasalnya sumur mereka mengering dan tak bisa digunakan untuk kebutuhan MCK sejak dampak kekeringan melanda. Tak hanya kering sejumlah sumur yang masih mengalir, kondisinya pun cukup memprihatinkan. Air yang keruh dan berbau ini tak layak dijadikan kebutuhan air minum, sebabnya warga di sini mengandalkan pasokan air bersih dari pihak PDAM. Kusnia, salah satu warga menunturkan demi menjaga kelangsungan kebutuhan MCK keluarganya, ia pun terpaksa menggunakan air sungai. Itu pun jarak yang ditempuh terbilang cukup jauh. Untuk menuju titik aliran sungai Kalesetail, Kusnia harus menempuh jarak sekitar 3 km. Menurutnya kondisi ini sudah terjadi sejak akhir Agustus lalu. Mulai bulan 9. Mulai bulan 9. Bulan 9, tanggal 29. Itu air, kondisi air? Akhir, nggak ada. Udah nggak ada ya. Terus dampak dari kekeringan ini, Bu, kalau dari warga ini seperti apa? Ya, nggak ada, Mas. Nggak bisa, Mas itu nyuci, anggil, terus masak, susah, leren antri-antri banyu PDAM itu. Untuk kebutuhan minum itu gimana, Bu, apa, jadinya airnya nggak enak? Ya itu, air apa itu, nunggu air PDAM datang itu nanti dimasak. Nunggu air bantuan ya, kalau pakai air sumur nggak bisa ya buat ini? Nggak bisa, kan keruh udah. Kusniah menambahkan kekeringan ini tak hanya berdampak bagi warga, namun juga kelangsungan hidup ternak milik warga setempat. Untuk ayam potong misalnya, pemilik yang kebetulan tetangganya bahkan terpaksa membeli air tangki dengan harga 300 ribu per 7 ribu liter, agar ayam mereka tak mati karena kehausan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Desen Halisa, Aula TV melaporkan.